Halo guys, welcome back to my youtube channel video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan indosiar yang tayang hari ini 19 Januari 2023 kira-kira apa yang terjadi pada bayi vogue pasca dilahirkan vogue tersebut apakah kali ini bayi vogue bermasalah atau justru sebaliknya bayi vogue memiliki kelebihan seperti yang dimiliki oleh Lian dan juga Malak karena seperti kita ketahui di episode sebelumnya vogue dan juga Lian benar-benar senang karena pada akhirnya vogue melahirkan dengan selamat dan tidak ada halangan apapun namun ternyata mereka dikagetkan dengan kondisi sang anak yang tiba-tiba saja kali ini kejang-kejang dan itu membuat baik vogue dan juga Lian benar-benar khawatir dengan kondisi anaknya tersebut dan kali ini vogue memutuskan untuk membawa sang anak ke rumah sakit agar secepatnya ditangani oleh dokter lagi-lagi kali ini kesedihan ada pada diri Lian dan juga vogue pasca kelahiran buah hati mereka seharusnya kali ini mereka sedang berbahagia namun lagi-lagi ada saja cobaan yang menerpa Lian dan juga vogue namun apakah kali ini bayi laki-laki yang dilahirkan vogue tersebut akan baik-baik saja atau justru sebaliknya dan nampaknya kali ini Lian dan juga vogue benar-benar sudah berada di rumah sakit vogue kali ini menjalani masa pemulihan pasca lahiran sementara itu anak dari vogue sedang benar-benar intensif untuk ditangani oleh dokter apakah akan ada penyakit yang ada pada diri anak vogue dan juga Lian atau justru kali ini anak vogue juga sudah memiliki kelebihan-kelebihan seperti mala dan juga Lian karena keturunan dari keluarga prik wah pastinya semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini sementara itu kali ini mendengar sang bunda sudah melahirkan adiknya malah pun berusaha datang ke rumah sakit ditemani oleh ilham karena kali ini malah benar-benar sudah tak sabar ingin bertemu dengan sang adik apalagi kali ini ternyata adiknya berjenis kelamin lagi-lagi namun nampaknya malah masih belum bisa menemui sang adik karena masih menjalani proses perawatan karena seperti kita ketahui adik malah lahir dalam keadaan prematur sehingga kali ini malah masih belum bisa melihat wajah sang adik namun demikian malah benar-benar senang karena sang bunda baik-baik saja dan juga melahirkan dalam keadaan sehat di sisi lain namun sebenarnya apa ya guys yang terjadi pada bayi vogue yang tiba-tiba saja kejang-kejang apakah memang ada sesuatu yang akan terjadi pada bayi vogue tersebut atau justru kali ini kejang-kejangnya bayi vogue itu karena pengaruh dari panggilan yang mungkin akan diwariskan oleh anak vogue tersebut pastinya akan semakin penasaran ya guys dengan kebahagiaan keluarga kecil lian dan juga vogue pasca kali ini bayi yang dinantikan sudah ada di tengah-tengah mereka namun apakah dalam kondisi baik-baik saja atau justru sebaliknya pastinya semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa kelanjutan kebahagiaan pasutri vogue dan juga lian pasca kelahiran vogue dengan bayi berjenis kelamin laki-laki itu semakin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan hanya di Indosiar terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa